Pada dulu mungkin perjalanan karirnya atau seperti yang? Oh ya pasti, saya kira siapapun orang yang kita lihat hebat hari ini Pastilah mempunyai satu perjalanan ya, liku-likunya untuk menuju satu prestasi Seperti saya juga mengalami hal-hal yang ya susah senang dalam kehidupan Di tahun 1977 pada saat saya lahir, Alhamdulillah keluarga saya, orang tua saya itu bisa dikatakan yang bukan sangat cukup Lebih dari cukup memiliki materi Lalu dalam perjalanan juga saya dibahagiakan sehingga sampai saya menemukan satu titik Bahwa saya ini harus tetap berjalan kehidupan saya walaupun orang tua saya sudah tidak ada Walaupun harta benda dari orang tua itu juga tidak bebekas Saya harus terus maju, nggak perlu gengsi Walaupun pada zaman sekolah itu harus naik turun kendaraan umum Bahkan kalau uang jajahnya habis harus jalan kaki gitu ya Untuk sampai ke tempat kuliah atau harus sampai ke tempat kembali ke rumah gitu Jadi ngalamin saya ngalamin Sempat ngalamin kayak gitu juga jalan kaki Alhamdulillah saya bersyukur terima kasih sama Allah Bagaimana sih menjadi seseorang yang tidak punya Prihatin ya bang ya Menjalani hidup prihatin bertahun-tahun Alhamdulillah saya bersyukur Menjadi sebuah pelajaran juga berarti ya bang ya Ya menjadi satu pelajaran bahwa kita tidak boleh melihat orang itu rendah Atau kecil saat ini Karena tidak menutup kemungkinan tahun depan, dua tahun lagi, sepuluh tahun lagi dia menjadi seseorang Persis sekali dengan mungkin sedikit kita bicarakan historinya Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Dodo Dulu dia ke Amerika itu datang sebagai pengusaha mebel Tapi dari lima tahun terakhir dan mungkin ini lima tahun ke depan Dia datang ke Amerika itu sebagai seorang presiden, pemimpin satu negara gitu Nah ini yang betul-betul apa ya Ya siapapun orang itu kita tidak boleh melihat seseorang rendah atau menyombongkan diri Abang biasanya nanganin kasus Terus abang sendiri kemarin kena kasus juga Maksudnya ada orang yang mengaku istri abang jadinya istri kedua ya mungkin Jadi gimana abang yang bisa nanganin kasus sekarang malah jadi terlibat Apa namanya kena kasus juga jadinya gitu loh bang Di dunia maya mungkin Jadi gini kalau saya namanya kita masih menjalani kehidupan di dunia ya Segala sesuatu bisa terjadi Bayangkan itu kita baru lebaran hari kedua Habis bermaafan sama istri dan waktu itu ulang tahun istri Kita gak ada apa-apa siang sore menuju sampai malam kita mau tidur Malah muncul itu persoalan Ada seseorang yang mengaku menjadi istri kedua saya Faktanya nyatanya saya tidak punya Dan saya tidak berpeligami karena saya tidak mau anak saya dipoligami Jadi itu berita waksa Tapi keluarga abang baik-baik aja nih pada saat mendengar itu Ya sempat ada apa ya namanya wajar lah ya Ada pemberitaan istri saya juga Anak saya berpikir nih Sosok perempuan berani sekali ya Berani mengaku gitu loh Makanya Anak dan istri saya berpikir jangan-jangan bener nih Kalau orang udah berani ngaku begitu Ya tapi saya bisa menjelaskan Bisa membuktikan Ya walaupun beberapa hari sempat Apa namanya ya Miskomunikasi lah Biasa sama keluarga Sama mertua juga Tapi saya bisa membuktikan dan menjelaskan Ya Alhamdulillah sekarang Menuju ke pernikahan Saya yang ke-21 tahun besok tanggal 10 Juli Sudah baik-baik Berarti cobaan juga bang Di rumah tangga juga berarti ini Iya kalau saya sekarang menyikapinya gini aja Segala sesuatu yang kita alami di dunia itu Yang kita lihat Yang kita alami itu sudah Ketetapan Tuhan ya Allah SWT Sehingga Ya Kita harus Berpikir bagaimana Cara yang baik untuk menyikapinya Oke bang Terima kasih